Teman-teman, di sini ada nggak sih yang agent property dan merasa kayak kesulitan untuk memasakkan property mereka? Kalau ada, silakan nonton video ini karena saya akan bongkar gimana strategi storytelling untuk produk property. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Social Media Market.ru IT. Jadi, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di video sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan belajar seputar strategi storytelling untuk property. Jadi, kalau misalkan kamu di sini adalah agent property, atau bukan agent mungkin, atau kamu hanya isen-isen jualan property, atau kamu mungkin merasa penasaran sebenarnya gimana sih kalau storytelling untuk property, nah kita akan bahas di video ini ya. Jadi, tanpa bahas-bahas lagi, langsung masuk ke layar laptop saya, strategi storytelling untuk produk property. Jadi, buat kamu yang belum tahu storytelling itu apa, storytelling itu sampelnya kayak gampangnya ya, kayak bercerita, mendongeng. Udah, dampaknya kayak gitu ya. Jadi, kalau saya kutip dari Wikipedia, bercerita atau mendongeng adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk anak-kata, gambar, foto, maupun suara. Singkatnya seperti itu. Dan kenapa cerita ini sering dipakai, khususnya untuk strategi pemasaran di Sama Sekarang? Karena, kalau menurut saya Godin, storytelling is the best marketing, teman-teman. Jadi, strategi storytelling atau strategi bercerita ini sering banget dipakai, teman-teman. Ya, dan kamu bisa pakai. Kenapa? Karena kalau story, itu sebenarnya lebih mudah diterima, teman-teman. Dibandingkan kalau langsung promosi. Contoh, kalau kamu mendengarkan teman kamu curhat, lebih senang mana? Nah, kalau kamu ya ketemu teman kamu atau ketemu orang, itu lebih senang mana? Diceritai atau dijualnya? Ya, mungkin kamu akan jawab diceritain kan? Ya, sama halnya. Jadi, karena kita manusia itu sebenarnya lebih gampang atau lebih mudah menerima kalau mendengar cerita dibandingkan jualan. Maka dari itu, kalau misalkan kamu ingin menjual property khususnya atau apapun, kamu bisa mulai dengan story. Oke? Nah, untuk menurut storytelling, itu sebenarnya ada rumusnya untuk memudahkan. Rumusnya adalah start story solution. Jadi, start-nya adalah siapa bintang dari cerita ini? Kayak nombor sinetron lah. Atau sebab makorea, simpelnya, teman-teman. Selalu ada start-nya. Bintangnya siapa? Oke? Katakanlah si A. Yawis. Yawis itu yaudah. Story-nya siapa? Story-nya si A ini, konfliknya apa yang di dalam ini? Misalkan, oh si A ini, ini apa, dibully mungkin. Atau si A ini, apa ya, dibutusin mungkin. Atau apa. Jadi, selalu ada konfliknya. Yang terakhir adalah solution-nya. Apa? Yang si A lakukan. Atau endingnya gimana? Happy ending, start ending, atau apa. Itu yang selalu ada. Jadi, singkatnya, sebuah storytelling selalu terdiri dari 3 bagian ini. Nah, ini juga contoh storytelling, teman-teman, yang akan saya bagikan buat kalian. Contohnya seperti ini. Sudahlah. Sudahlah. Gak usah beri rumah. Tinggal di rumah orang tua aja. Kamu sering dengar pernyataan seperti ini juga. Jujur, saya sering baca berita seperti ini juga. Apalagi, menurut survei yang dilakukan rumah 123. 95% milenial terancam tidak bisa beli rumah. Padahal, kalau kita tahu caranya, sebenarnya kita bisa jadi 5% milenial yang beli rumah walaupun penghasilan kita di bawah 10 juta. Apalagi, aku sih dapat infonya dari rumah.com. Kalau kamu mau tahu caranya, cek. Kalau kamu mau tahu caranya juga, cek aja di link itu. Nah, ini contoh storytelling. Jadi, beda memang pendekatannya sama copywriting. Kalau copywriting, pendekatannya itu kayak gini, misalkan, yang kamu sering lihat. Dijual rumah apa, gitu kan, ya. Atau misalkan, kamu punya penghasilan di bawah 10 juta, tapi ingin beli rumah, nah itu copywriting. Jadi, terkesan kayak marketing banget, ya. Mungkin menurut beberapa orang. Tapi kalau storytelling, itu kayak kita lebih cerita. Jadi, kamu cerita, tapi dalam cerita kamu itu kamu selipkan informasi apa yang kamu ingin sampaikan. Itu storytelling. Dan tentu pendekatannya berbeda memang dengan copywriting. Lebih kecerita. Makanya dikenal dengan namanya, ada yang namanya social link. Jadi, jualan secara halus. Itu storytelling. Oke? Dan kalau teman-teman tanya, lebih bagus mana mas copywriting atau storytelling? Jawabannya nggak ada sih. Harus dijawab apa ya? Cuman intinya, kenapa saya sampaikan ini? Agar kamu itu dapat lebih kebayang. Oh, storytelling itu seperti itu. Oh iya, ternyata ada ya cara yang baru agar saya bisa memasarkan properti saya lewat media sosial. Jadi, alih-alih kamu itu hanya pakai copywriting yang terkesan kayak marketing banget. Mungkin kamu bisa coba pakai storytelling dan kamu bisa lihat hasilnya. Pasar itu lebih suka yang mana? Feedbacknya. Apakah lebih copywriting atau lebih storytelling? Oke? Nah, kalau kita berdoa, teman-teman, rumusnya ya, berdasarkan tadi rumus, Star Story Solution, itu kayak gimana sih? Jadi, kalau kita lihat, Star-nya adalah seorang millennial yang insecure karena takut nggak bisa beli rumah. Story-nya adalah makin insecure karena adanya survei yang menunjukkan kalau millennial nggak bisa beli rumah. Itu konfliknya yang dia alami. Oke? Jadi kan selalu ada konflik ya dalam setiap cerita kan. Sinetron, drama Korea, apapun itu kan selalu ada konfliknya. Solusinya adalah mendapatkan informasi di rumah.com. Jadi, kalau kita lihat rumah.com ini sebenarnya nanti kita bisa ganti dengan link promosi kita atau link website kita. Jadi, pendekatannya kan beda kan? Walaupun kamu cerita, tapi dalam cerita kamu itu kamu selipin informasinya. Informasi apa yang kami selipin. Oke? Itu storytelling. Oke? Dan itu memang berbeda sama coverwriting. Ya? Nah, untuk menulis storytelling, kalau kamu lihat tadi, sebenarnya itu nggak bisa sembarangan nulis, teman-teman. Nggak bisa asal-ngarang cerita. Nah, cerita itu ada bahannya, dasarnya. Nah, itu kamu harus tahu. Kalau untuk memudahkan kamu menulis storytelling, ada dua hal yang harus kamu tahu. Yang pertama, kamu harus tahu dulu informasi apain kamu ingin sampai. Contoh, kalau properti kamu, misalkan, itu bisa dibeli dengan penghasilan di bawah 10 juta, ya kamu bisa buat story itu. Jadi, pastikan teman-teman, story-telling, walaupun bercerita, jangan asal bercerita. Jadi, tapi pastikan kalau informasi kamu itu bener atau enggak. Agar orang ya nggak kecewa juga. Yang kedua, kamu juga harus tahu dulu, ini story-nya buat siapa? Target pasarnya siapa? Sebagai contoh, target pasarnya ini, Anastasia, gitu kan ya. Terus, misalkan, masalahnya, sering merasa insecure melihat orang lain yang bisa beli properti dan sukses sius-input dia. Oke? Terus, kepercayaan salah yang mereka punya, mereka nggak akan bisa menjecil apartemen atau tempat tinggal dengan kondisi yang sekarang. Jadi, dengan kondisi sekarang ya. Jadi, teman-teman lihat deh bahwa cerita itu, itu ada dasarnya. Jadi, nggak asal kita ngarang cerita, walaupun memang bercerita. Cuma kalau bisa, ceritanya paling gampang ya. Kamu bisa mulai dengan cerita pengalaman kamu sendiri, atau pengalaman orang lain, atau pengalaman klienmu itu juga bisa. Itu untuk memudahkan kamu. Cara paling gampang gitu sih. Kamu pakai ceritanya, terus kamu bentuk tulisan, dan kamu gunakan itu untuk kampanye kamu. Itu sebenarnya cara paling gampang sih. Gitu sih, itu storytelling. Dan untuk menulis storytelling, teman-teman, itu sebenarnya ada polanya juga. Jadi, pola yang pertama adalah cerita pengalaman. Contohnya seperti ini. Duh, bisa nggak ya beli rumah dengan pengalaman yang segini? Nah, ini kan membuat orang yang membaca kayak, uh, iya juga ya. Bisa nggak ya? Nah, itu seperti storytelling. Jadi ya, kamu bisa mulai dengan pengalaman kamu, karena pengalaman kita itu biasanya relevan lah ya. Dengan orang-orang yang sekiranya target pasarnya mirip dengan kita. Kedua, olah ternyata. Jadi, kayak gini misalkan. Ternyata milenial masih mungkin beli rumah kok. Kalau kita tahu caranya kemana. Nah, contohnya seperti itu storytelling ya. Beda pendengkapnya dengan copywriting. Dan kamu bisa terapkan teknik ini agar apa? Agar kamu nanti lebih muda lah ya. Untuk memaksuasi orang lain. Kurang lebih itu aja, teman-teman, di video ini yang bisa saya sampaikan. Semoga berlaku-laku, semoga kamu bisa mengalami polanya. Dan kamu nanti mungkin bisa meniru dan modifikasi untuk property kamu. Kalau kamu suka dengan channel ini, pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya memasarkan produk atau sesuatu kamu lewat media sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya.